Hinaklana. Bar 65. Kang Lam si Yew, 4 sekawan dari Kang Lam. Karena merasa senang, diam-diam si Lengwi sudah ambil keputusan akan menyampaikan maksud kedatangan tamunya kepada Sang Majikan. Ia berpaling dan berkata kepada Leng Ho Utiong, dan cuan ini murid dari Hoa Sanpei cepat Hiang Buntian mendahului menjawab, Saudara Hang ini adalah susuok Gak Putkun, ketua Hoa sampai sekarang, mendengar sembarangan omong Hiang Buntian itu sejak tadi Leng Ho Utiong sudah menduga dirinya tentu juga akan diberi suatu nama palsu, cuma sama sekali tak terduga bahwa dirinya akan dikatakan sebagai susuok gurunya yang dicintainya itu. Biarpun dalam setiap urusan Leng Ho Utiong suka memandang enteng, tapi sekarang dia disuruh menyamar sebagai angkatan tua dari gurunya, hal ini membuatnya tidak enak hati. Ting Tian dan si Lengwi telah saling pandang sekejap dengan rasa curiga, mereka melihat usia Leng Ho Utiong besar kemungkinan baru tahun 1940-an, mana mungkin menjadi paman gurunya Gak Putkun. Tapi cepat Hiang Buntian menambahkan pula, umur Hong Hiante ini memang lebih muda daripada Gak Putkun, tapi dia adalah ahli waris satu-satunya dari ilmu pedang tunggal Hong Ching Yang Susiok. Ting Tian sampai bersuara kaget. Sebagai seorang ahli pedang pula ia menjadi getol mendengar Leng Ho Utiong juga mahir ilmu pedang. Cuma ia masih ragu-ragu apakah orang yang berwajah kuning sebab seperti orang sakit beri-beri ini benar-benar mahir ilmu pedang? Ia pun tidak jelas apakah di antara angkatan tua Hoa sampai adalah seorang yang bernama Hong Jing Yang, lebih-lebih ia tidak tahu sampai ilmu pedang kebanggaan Hong Jing Yang itu. Ia coba berpaling kepada kawannya dan terlihat si Leng Wee manggut-manggut padanya, maka ia lantas berkata, dan entah nama tuan sendiri siapa Cai Ha Shitong, bernama Hoa Kim, sahut Hiang Buntian. Ada pun saudara Hang ini bernama Jitiong, oh, sudah lama kagum, sudah lama kagum kata Ting Tian dan si Leng Wee sambil mengepal tangan mereka sebagai tanda hormat. Diam-diam Hiang Buntian merasa geli. Ia mengaku bernama Tong Hoa Kim, yang benar-benar adalah Tong Hoa Kim, artinya lo yang menjadi emas, jelasnya adalah barang palsu. Ada pun nama Jitiong adalah pecahan dari nama Tiong. Hakikatnya di dunia perselatan tidak pernah terdapat dua tokoh bernama demikian, tapi Ting Tian berdua toh menyatakan sudah lama kagum, entah sedari kapan mereka mulai kagum. Sungguh menggelikan. Maka Ting Tian lantas berkata pula, silakan tuan-tuan masuk dan minum, segera Cai Hai akan melaporkan kepada majikan, soal tuan-tuan akan ditemui tidak sukarlah untuk dipastikan, dengan tertawa Hiang Buntian menjawab, Kalian berdua dan Kang Lam Si Ye U meski mengaku sebagai majikan dan hamba, tapi hubungan kalian seperti saudara sendiri. Rasanya keempat siampu tak dapat tidak mesti memberi muka kepada Ting Ya berdua, Ting Tian tersenyum senang dan berdiri ke pinggir. Segera Hiang Buntian melangkah masuk ke dalam diikuti Leng Ho U Tiong. Sesudah menyusuri sebuah pekarangan dalam yang kedua tetinya tumbuh dua pohon bewe tua dengan dahan-dahannya yang kukuh kuat, sampai di ruang dalam si Leng Wi menyilakan duduk kedua tamunya, ia sendiri berdiri menemani Ting Tian yang masuk ke dalam untuk melapor. Melihat si Leng Wi berdiri dan dirinya sendiri berduduk, Hiang Buntian merasa rikuh. Namun si Leng Wi adalah kaum hamba di BWE Chang, perkampungan BWE, ini sehingga tidak pantas menyuruhnya ikut duduk. Untuk menghilangkan keadaan yang kikuk itu, segera Hiang Buntian berbangkit dan berkata kepada Leng Ho U Tiong, Hau Hyante, coba lihat lukisan ini, biarpun cuma beberapa goresan saja, tapi tampak teramat kuat goresannya, sembari berkata ia terus mendekati sebuah lukisan yang tergantung di dinding tengah sana. Selama berkumpul beberapa hari meski Leng Ho U Tiong sudah tahu Hiang Buntian yang pintar dan cerdik, tapi dalam hal kesusafraan dan seni lukis segala jelas bukan menjadi keahlian buntian. Kalau sekarang mendadak ia memuji lukisan itu tentu ada maksudnya yang mendalam. Maka Leng Ho U Tiong lantas mengiakan serta ikut mendekati lukisan itu. Dilihatnya lukisan itu melukiskan punggung seorang dewa dengan warna yang serasi dan goresan yang kuat. Biarpun Leng Ho U Tiong tidak paham seni lukis juga dapat menikmati lukisan yang bagus itu. Terlihat lukisan itu ditandai pelukisnya dengan kata-kata, tanjing sing, lukisan sesudah mabuk, goresan pensil huruf-huruf itu pun sangat kuat dan tajam. Tong Heng, sekali melihat huruf mabuk di atas lukisan ini aku menjadi sangat senang, demikian Leng Ho U Tiong berkata. Kulihat beberapa huruf ini seakan-akan mencakup satu seri permainan ilmu pedang yang sangat tinggi, rupanya goresan tulisan-tulisan itu serta gaya kebasan tangan dewa dalam lukisan itu mengingatkan Leng Ho U Tiong kepada sejurus ilmu pedang yang terukir di dinding gua di puncak hoasan itu, ia merasa gaya setiap goresannya rada-rada mirip. Sebagaimana diketahui, dahulu demi untuk bertanding dengan Dian Pek Kong ia telah menghafalkan macam-macam ilmu silat di dinding gua itu, sekarang demi melihat lukisan ini lantas timbul perasaannya seakan-akan sudah pernah dikenalnya. Belum lagi Hiang Bun Tian menanggapi ucapan Leng Ho U Tiong tadi, tiba-tiba Seleng Wi sudah berkata di belakang mereka, Hong Heng ini ternyata seorang ahli pedang benar-benar. Menurut keterangan majikan Kutan Jin Sian Sing, hari itu sesudah beliau mabuk dan menghasilkan karya lukisan ini, tanpa sengaja beliau telah melukiskan ilmu pedangnya di dalam goresan-goresan pensilnya yang merupakan karya yang paling dibanggakan selama hidupnya, setelah beliau sadar dari mabuknya betapapun sukar untuk melukis lagi seperti ini. Sekarang Hong Heng ini ternyata dapat melihat gaya pedang dalam lukisannya ini, tentu Tan Jin Sian Sing akan menganggap Hong Heng sebagai kawan yang sepaham. Biar aku masuk melapor kepada beliau, habis berkata dengan berseri-seri ia terus melangkah ke ruang dalam. Hiang Bun Tian berdehem, katanya, Hong Hyante, kiranya kau paham seni tulis dan lukis, hah, paham apa? Aku cuma mengoceh sekenanya dan secara kebetulan kena sasarannya. Padahal kalau sebentar Tan Jin Sian Sing bicara tentang seni tulis dan lukis padaku tentu aku bisa runyam, demikian sahut lenghou tiong. Baru habis ucapannya, tiba-tiba terdengar seorang berseru di ruangan dalam, dia dapat melihat ilmu pedang di dalam lukisanku, di mana orangnya. Ketajaman matanya sungguh hebat, di tengah seruan itu masuklah satu orang. Orang ini berjenggot panjang sampai sebatas dada, tangan kiri membawa satu cawan arak, mukanya kemerah-merahan rada mabuk. Si Lenghui tampak mengikut di belakang dan berkata padanya, kedua cawan ini adalah tong ya dari kosan pei dan hang ya dari hoasan pei. Dan ini adalah Tan Jin Sian Sing, majikan keempat dari BWC kami. Si Cengcu, majikan keempat, hang ya inilah yang mengatakan di dalam tulisanmu mengandung suatu gaya ilmu pedang yang tinggi, sambil mengeditkan sepasang matanya yang sepat-sepat mabuk itu. Si Cengcu Tan Jin Sing, si pelukis, mengamat-amati Lenghou Tiong sejenak, kemudian ia bertanya, kau paham melukis. Mahir memainkan pedang pertanyaan ini dilontarkan secara kasar, namun Lenghou Tiong juga tidak ambil pusing. Dilihatnya tangan Tan Jin Sing memegang sebuah cawan berwarna hijau zamrut yang indah, tiba-tiba teringat olehnya apa yang pernah dikatakan oleh Chow Jian Jiu di atas kapal Tempo Hari. Segera ia menjawab, konon menurut kaum ahli minum, leho aciu harus diminum dengan menggunakan cawan zamrut. Nyata si Cengcu memang seorang ahli minum arat sejati, hendaklah maklum bahwa Lenghou Tiong tidak banyak makan sekolahan sehingga dia kurang menguasai kesusahseraan segala, tapi dasar pembawaannya memang pintar, setiap apa yang pernah dikatakan orang selama nyatakan dilupakan olehnya, maka sekarang ia telah melansir apa yang pernah diucapkan Chow Jian Jiu dahulu dan sungguh luar biasa, begitu mendengar ucapan Lenghou Tiong tadi, seketika matlah Tan Jin Sing terbelalak lebar, mendadak ia terus merangkul Lenghou Tiong sambil berseru, Aha, ini dia sobat baikku. Marilah, mari kita minum 300 cawan. Adik Hang, aku gemar arak baik, lukisan indah, dan pedang bagus, orang menyebut tiga istimewa itu bagiku. Ketiga istimewa itu arak adalah hal yang pertama, lukisan menduduki tempat kedua, dan ilmu pedang yang terakhir, Lenghou Tiong menjadi girang dan membatin, melukis aku tidak becus sama sekali. Kedatanganku adalah untuk mohon pengobatan sehingga tiada maksud hendak bertanding pedang dan berkelahi dengan orang, tapi kalau bicara tentang minum arak, inilah yang kuharapkan, maka tanpa banyak omong segera ia ikut Tan Jin Sing berjalan ke ruang dalam. Sesudah menyusuri sebuah serambi, sampailah di sebuah kamar di sebelah barat. Waktu kerai disingkap, seketika hidungnya kesamplok bau harum arak. Sejak kecil kegemaran Lenghou Tiong adalah minum arak, boleh dikata sangat ahli dalam membeda-bedakan arak baik atau jelek. Maka begitu mengendus bau arak tadi seketika ia berseru, bagus, disini ada bau hun tiu, arak wangi keluaran soasai. Hah, ada lagi pek cao tiu, dari baunya dapat diduga sudah tersimpan 75 tahun lamanya. EHM, Kau Jiciu itu lebih-lebih sukar diperoleh pula, demi menyebut bau harum Kau Jiciu, arak kera, seketika ia terkenang kepada laksutainya, yaitu si monyetuliuak taiyeu yang telah mati itu sehingga hatinya menjadi pelu. Kontan Tan Jin Sing bertepuk tangan dan bergelak tertawa, hebat, sungguh hebat. Begitu masuk ke ruang arakku ini, seketika adik hang dapat menyebut tiga jenis arak simpananku yang paling bagus ini, engkau sungguh seorang ahli, sungguh hebat, sungguh lihai waktu lengho uti yang mengamat-amati sekeliling kamar itu, ternyata penuh guci arak, botol dan sebagainya. Katanya pula, yang kiam puh simpan masakah cuma tiga jenis arak bagus itu saja. Seperti si Yauhin Chiu ini pun berkualitas tinggi, anggur dari turfan ini pun tiada bandingannya di dunia ini, kejut dan girang pula Tan Jin Sing, tanyanya, anggur dari turfan ini tertutup rapat di dalam gentong kayu itu, kera bagaimana laute juga dapat mengetahuinya arak bagus seperti ini sekalipun disimpan di gua bawah tanah juga sukar menutupi baunya yang harum itu, ujar lengho uti yang tertawa. Mari, mari, boleh kita mencicipi anggur enak ini, serutan jingsing. Segera ia angkat keluar sebuah gentong yang tertaruh di pojok sana. Ketika perlahan-lahan ia mencabut sumbat gentong itu, seketika bau harum memenuhi seluruh ruangan. Selamanya si Lengwi tidak suka minum arak, ketika mengendus bau alkohol yang keras itu, tanpa merasa mukanya menjadi merah seakan-akan mabuk. Kau keluar saja, kata tan jingsing sambil memberi syarat tangan. Jangan-jangan kau akan mabuk jika tinggal di sini, lalu ia mengambil tiga buah cawan arak dan ditaruh sejajar, gentong arak itu dikempitnya terus menuang ke dalam cawan. Anggur itu berwarna merah seperti darah. Ketika arak itu sudah penuh sebatas tepian cawan cepat tan jingsing lantas berhenti menuang, setetes pun tidak meluap keluar dari cawan itu. Diam-diam Hiang Bun Tian memuji kepandayan tan jingsing yang hebat itu, sambil mengempit gentong sebesar itu untuk menuang isinya ke dalam cawan yang kecil, tapi dengan persis arak memenuhi cawan itu dan tidak tercecer barang setitik pun, hal ini benar-benar sukar dikerjakan sambil tetap mengempit gentong arak itu. Sebelah tangan tan jingsing lantas mengangkat cawan dan berseru, mari silakan minum, silakan ia terus menatap ke arah Leng Hau Tiong, ia ingin tahu bagaimana reaksi pemuda itu sesudah minum araknya itu. Leng Hau Tiong lantas angkat cawan dan minum setengah cawan araknya, lalu bibirnya berkecap-kecap untuk memberdakan rasa. Tapi karena mukanya memakai polesan yang agak tebal sehingga perubahan air mukanya sedikit pun tidak kentara, bahkan seperti merasa kurang menyukai anggur yang diminum itu. Keruan tan jingsing menjadi ragu-ragu, jangan-jangan ahli besar ini akan menganggap segentong araknya ini cuma minuman biasa saja, setelah bibirnya berkecap-kecap, lalu Leng Hau Tiong memejamkan matanya sejenak. Ketika ia pentang matanya kembali, tiba-tiba ia berkata, aneh, sungguh aneh apanya yang aneh tan jingsing cepat menegas. Hal ini sungguh sukar untuk dimengerti, sungguh wampu tidak paham, kata Leng Hau Tiong. Kedua metu, tan jingsing mengerlingkan sorot metu yang penuh kegirangan, tanyanya, yang kau maksudkan apakah, selama hidup wampu pernah sekali wampu minum arak ini di kota Tiang An, meski rasanya memang sangat enak, tapi dalam rasanya yang sedap itu mengandung rasa manis-manis kecut. Menurut ahli arak di pabrik arak itu, katanya rasa kecut itu timbul akibat guncangan-guncangan di tengah jalan ketika anggur itu diangkat dari tempat jauh. Semakin sering arak ini dipindah dari tempat yang satu ke tempat lain, semakin berkurang pula kualitasnya. Bayangkan saja betapa jauhnya dari turfan ke kota Hang Chiu ini. Tapi benar-benar aneh, arak ciampu ini ternyata tiada sedikitpun terasa kecut, hahaha tan jingsing bergelak tertawa dengan amat senang. Katanya, ini adalah resep rahasiaku. Resep rahasia ini ku peroleh dengan menukar tiga jurus ilmu pedangku kepada jago pedang selek, daerah barat, Mohtar. Apakah kau tidak ingin tahu rahasia ini? Lengho Utiong menggeleng, jawabnya, Wampu sudah merasa puas karena dapat merasakan arak sebagus ini. Tentang resep rahasia ciampu itu sekali-kali Wampu tidak berani tanya, mari minum, minumlah seru tan jingsing pula, kembali ia menuang tiga cawan anggur itu. Karena Lengho Utiong tidak mau tanya resep rahasianya, ia menjadi getol sendiri untuk mengatakannya. Katanya pula, tentang resep rahasia ini kalau dibicarakan sesungguhnya tidak berharga sepeserpun, boleh dikata tiada sesuatu yang mengherankan. Lengho Utiong tahu, semakin dirinya tidak mau tanya apa yang dikatakan resep rahasia itu, semakin tan jingsing ingin menceritakan padanya. Maka cepat ia sengaja menggoyang tangan dan berkata, tidak, jangan sekali-kali ciampu ceritakan padaku. Ketiga jurus ilmu pedangmu itu pasti lain daripada yang lain, rahasia yang diperoleh dengan nilai lawan setinggi itu mana boleh sembarangan diberitahukan kepada orang lain. Wampu akan merasa tidak enak hati jika diberitahu rahasia ini. Kata peribahasa, tanpa jasa tidak menerima upah, kau mengawani aku minum arak dan dapat mengenali asal-usul arak ini, jasamu inilah sangat besar, ujar tan jingsing. Maka resep rahasia ini mau tidak mau kau harus mendengarkan, ciampu telah sudi menemui wampu dan disuguh pula minuman sebagus ini, sungguh wampu merasa sangat berterima kasih. Sekarang mana boleh, aku sendiri yang rela memberitahukan padamu, maka boleh kau dengarkan saja, jangan kau tolak lagi, Hong Hyante, betul, betul, demikianlah seharusnya, serutan jingsing tertawa. Nah, coba aku menguji kau lagi. Apakah kau tahu, ciup, arak, ini sudah tersimpan berapa lama sekali teguk lenghou tiong menghabiskan isi cawannya, lalu membeda-bedakan rasanya sampai agak lama, kemudian baru berkata, arak ini masih ada sesuatu keandahan yang lain. Rasanya seperti sudah 120 tahun lamanya, tapi terasa pula seakan-akan baru 12 tahun. Di antara rasanya yang tua itu terasa pula ada rasa yang baru dan di dalam rasa baru ada rasa tua pula, dibandingkan arak bagus ratusan tahun yang lain. Jelas arak ini mempunyai suatu rasa yang khas, diam-diam Hiang Buntian mengerut kening mendengar bualan lenghou tiong itu, 120 tahun dan 12 tahun, meski selisihnya cuma satu angka nol, tapi itu berarti 100 tahun lebih, jarak waktu selama itu mana ada persamaannya? Ia mengira Tan Jing Sing pasti tidak senang mendengar ucapan lenghou tiong. Di luar dugaan orang tua itu malah bergelak tertawa sehingga jenggotnya yang panjang itu tertiup menegak. Memang lihai benar saudara, kata Tan Jing Sing kemudian. Disitulah letak rahasia resepku itu. Coba dengarkan. Jago pedang seek yang bernama Mokhtar itu telah menghadiahkan 10 guci arak turfan yang berumur 120 tahun kepadaku, untuk mengangkut 10 guci besar itu telah digunakan 10 kereta. Sampai di sini aku telah mengolahnya lagi, 10 guci telah kucampur menjadi suatu gentong besar. Kalau dihitung apa yang terjadi itu adalah 12 tahun yang lalu. Sebab itulah arak ini mempunyai rasa yang aneh, ada rasa baru dan ada rasa lama. Waktu diangkut kemari, guci telah diisi penuh tanpa sesuatu ruangan sehingga isinya tidak kocak, dengan demikian tidak menimbulkan rasa kecup pula. Hah, kiranya begitu seru yang buntian dan lenghou tiong berbareng segera lenghou tiong menambahkan pula, arak sebagus ini biarpun ditukar dengan 10 jurus ilmu pedang juga pantas. Apalagi kucampur cuma menukarnya dengan 3 jurus saja, benar-benar terlalu murah, Tan Jing Sing bertambah girang, katanya, laute benar-benar temanku yang sepaham. Dahulu to aku dan jiko sama menyalahkan perbuatanku ini, katanya ilmu sedang tionggoan yang hebat menjadi tersiar ke wilayah barat. Sam Ko hanya tertawa tanpa memberi komentar, tapi kukira di dalam hati dia juga tidak setuju. Hanya laute saja sekarang yang menilai akulah yang mendapat untung. Bagus, marilah kita minum secawan lagi, setelah minum satu cawan. Lenghou tiong berkata pula, si cengcu, masih ada satu kelo minum arak, cuma sayang waktu ini sukar dilakukan, bagaimana caranya? Mengapa tak bisa dilakukan tanya Tan Jing Sing cepat? Turfan, di wilayah Sing Kiang, adalah daerah yang sangat panas, konon dahulu waktu Tong Sam Chong mencari kitab ke negeri Tiantiok dan melintas Hwe Yam San, gunung berapi, katanya disitulah letak Turfan, benar, sahut Tan Jing Sing. Tempat itu memang panasnya bukan main. Di musim panas sepanjang hari orang disitu selalu berendam di dalam air dingin saja, tapi masih susah menahan hawanya yang panas. Sampai di musim dingin hawa disana justru dinginnya menusuk tulang. Tapi justru lantaran itulah maka anggur keluaran sana juga berbeda dengan anggur keluaran tempat lain, waktu wampuan minum arak demikian di kota Tiang An, saat mana kebetulan musim dingin, tutur Lengho Utiong. Juragan pengarakan di kota itu telah pergi mengambil sepotong es dan menaruh cawan arak di atas es batu itu. Setelah didinginkan dengan es, arak ini ternyata mempunyai suatu rasa lain lagi. Sayang sekarang adalah permulaan musim panas, tidaklah mungkin mendapatkan es sehingga rasa yang istimewa es anggur tak bisa dinikmati lagi. Ya, waktu aku berada di seek juga kebetulan musim panas, tapi mohtar itu telah memberitahukan juga tentang kenikmatan es anggur seperti kau katakan barusan ini, kata Tan Jing Sing. Tapi hal ini gampang, Laut Teh, kau boleh tinggal di sini beberapa bulan lagi, sampai musim dingin tiba kita akan dapat bersama-sama menikmatinya. Ia merandek sejenak, lalu menyambung pula sambil mengerut dahi, tapi kita harus menunggu sedemikian lamanya, hal ini benar-benar membuat orang tidak sabar. Hiyang Bun Tian ikut berkata, Ya, sayang di daerah Kang Lam sini tiada jago yang khusus meyakinkan ilmu sebangsa Han Pengciang, pukulan dingin es, kalau ada tentunya, belum habis ucapannya tiba-tiba Tan Jing Sing berteriak, Aha, ada, ada ia terus menaruh gentong araknya dan melangkah keluar dengan bersemangat. Keruan Leng Ho Utiong terheran-heran, ia memandang ke arah Hiyang Bun Tian dengan penuh tanda tanya. Tapi Hiyang Bun Tian hanya tersenyum saja tanpa bicara. Tidak lama kemudian Tan Jing Sing telah masuk kembali dengan menyeret seorang tua yang kurus tinggi, katanya, Jiko, betapapun sekali ini kau harus membantu, Leng Ho Utiong melihat orang tua tinggi kurus ini bermuka putih bersih, cuma di antara putihnya itu bersemu ke hijau-hijauan sehingga mirip wajah mayat hidup dan menimbulkan rasa mengirik bagi yang memandangnya. Setelah diperkenalkan oleh Tan Jing Sing, kiranya orang tua jangkung itu adalah Ji Cheng Chu, majikan kedua, Hek Pek Chu, si hitam putih. Rambutnya memang sangat hitam dan kulit badannya justru sangat putih sehingga sesuai dengan namanya si hitam putih. Begitulah dengan acuh-ta'acuh Hek Pek Chu atau Oupak Chi telah bertanya, suruh aku membantu apa tolong kau keluarkan kepandayanmu mengubah air menjadi es agar dilihat oleh kedua sobat kita ini, kata Tan Jing Sing. Ah, sedikit kepandayan demikian mana boleh dipamerkan kepada orang, jangan-jangan akan menjadi buah tertawaan saja, ujar Hek Pek Chu. Jiko, soalnya begini, tadi Hong Heng Teh ini mengatakan kalau anggur turfan ini direndam es akan mempunyai rasa yang khas, tapi di musim panas begini ke mana harus mencari es kata Tan Jing Sing. Anggur ini sudah harum dan enak, buat apa mesti didinginkan dengan es segala ujar Hek Pek Chu. Tapi Leng Ho U Tiong lantas berkata, anggur ini dihasilkan turfan, suatu tempat yang terkenal sangat panas hawanya, hawa panas itu pun ikut meresap ke dalam anggur sehingga menimbulkan rasa pedas. Jika orang Kang Ho biasa tidaklah menjadi soal meminum anggur yang punya rasa panas dan pedas ini. Namun Ji Ceng Chu dan Si Ceng Chu berdiam di tepi danau yang indah permai ini, mana dapat dipersamakan dengan orang kasar Kang Ho umumnya? Jika arak ini didinginkan dan hilang rasa panasnya, maka cocoklah dengan suasana di sini. Ya, seperti juga Men Catur, pertandingan yang ramai hanya dilakukan oleh jago-jago tingkatan tinggi, belum habis siang buntian berkata, mendadak hekpek cu mencengkeram pundaknya dan bertanya dengan cepat, kau juga mahir Men Catur kegemaranku memangnya adalah Men Catur, cuma sayang kurang mahir, sebab itulah aku sudah menjelajahi segala pelosok untuk mencari problem caturnya. Selamat tahun 1930-an tahun tidaklah sedikit problem catur dari zaman dahulu sampai sekarang telah ku ketahui dengan baik. Problem catur apa saja yang telah kau pahami tanya hekpek cu. Banyak sekali, misalnya problem catur rongcit ketika ketemukan dewa di gunung lankosan, problem catur lotiong waktu bertanding melawan mini dewi pegunungan lesan, dan lain-lain lagi, ah, dongengan begitu mana dapat dipercaya ujar hekpek cu sambil menggeleng dan lantas melepaskan cengkeramannya atas pundak yang buntian. Memang mula-mula cengkeramannya juga mengira kejadian-kejadian itu hanya dongengan belaka, kata buntian. Tapi pada 25 tahun yang lalu cengkeramannya sendiri telah membaca gambar problem catur yang dimaksud itu dan ternyata memang luar biasa, maka aku baru mau percaya cerita itu memang bukan omong kosong. Apakah Ciam Pua juga gemar dalam permainan catur? Hahaha Tan Jing Sing bergelap tertawa sehingga jenggotnya yang panjang itu ikut berguncangan. Hiyang buntian pura-pura tidak paham, tanyanya, mengapa Ciam Pua tertawa geli kau tanya Jiko ku gemar main catur atau tidak? Hahaha, Jiko bergelar hekpek cu, si biji hitam putih, dari namanya saja boleh kau terkah sendiri apa dia gemar catur atau tidak? Ketahuilah bahwa kegemaran Jiko akan catur adalah seperti kegemaranku dalam hal minum arak. Oh, jika demikian baru San Chai Hai telah sembarangan mengoceh di hadapan kaum ahli, mohon Jicheng Cusudi memaafkan, kata Hiyang buntian. Apa benar kau telah melihat sendiri gambar problem catur Loh Tiong Hu melawan Mini Dewi Lesan itu? Aku cuma membacanya dalam kitab kuno, katanya, pada zaman itu Loh Tiong Hu adalah juara catur yang tiada tandingannya, tapi di kaki gunung Ledi A telah dikalahkan habis-habisan oleh seorang nenek dusun, seketika ia tumpah darah. Sebab itulah problem catur itu pun disebut sebagai problem tumpah darah. Apa benar-benar di dunia terdapat problem demikian itu? maka Hiyang buntian telah menjawab, ya, pada 25 tahun yang lalu aku memang pernah melihat sendiri gambar problem catur itu di suatu keluarga di kota Sengtoh, cuma pertarungan kedua pihak sungguh sangat hebat, maka biarpun sudah 25 tahun yang lalu, namun problem yang seluruhnya meliputi 112 langkah itu masih kuingat dengan baik, seluruhnya meliputi 112 langkah hekpek, cuma negas, marilah kau coba memainkan problem itu. Hayalah, ikut ke kamar caturku sana, mendadak Tan Jing Sing merintanginya dan berkata, nanti dulu. Jiko, sebelum kau membuatkan es, betapapun aku takkan melepaskan kau, habis berkata ia lantas mengambil sebuah bas kompor selen putih yang penuh berisi air bersih. Empat saudara masing-masing mempunyai kegemarannya sendiri-sendiri, apa boleh buat, ujar hekpek acu dengan gegetun. Segera ia menjunurkan tangan kanan, jari telunjuknya terus dimasukkan ke dalam air bas kom itu. Tertampaklah permukaan air mengepulkan hawa putih yang tipis, tidak lama kemudian bas kom itu telah diliputi oleh selapis es, makin lama air bas kom makin membeku sehingga tidak lama kemudian satu bas kom air telah berubah menjadi es batu. Hiang Bun Tian dan Leng Ho U Tiong sama bersorak memuji. Kata Bun Tian, Hek Hang Chi, jari angin hitam, yang lihai ini konon sudah lama menghilang di dunia persilatan, siapa tahu Ji Cheng Chu, ini bukan Hek Hang Chi, tapi namanya Hiang Tian Chi, jari mahasakti, selatan Jing Sing. Sembari berkata ia terus menaruh empat cawan di atas es batu itu, lalu menuangi anggur turfan tadi. Tidak lama, ketika isi cawan itu mulai mengepulkan hawa dingin, Leng Ho U Tiong lantas berseru, itu dia sudah cukup Tan Jing Sing lantas ambil satu cawan di antaranya, sekali tengak seketika habis isinya, benar juga rasanya sangat nyaman dan nikmat. Bagus soraknya memuji. Araknya enak, Hang Heng Pe pintar merasakannya. Jiko pandai membuat esnya, dan kau, kau, ia berpaling kepada Hiang Bun Tian dengan tertawa, lalu melanjutkan, kau pintar menanggapi ke sana dan ke sini, Hek Pek Chu juga lantas minum anggur bagiannya, tanpa peduli rasa arak itu, ia terus menarik tangan Hiang Bun Tian dan berkata, hayo berangkat, coba mainkan problem tumpah darah lo Tiong Hau itu, Hiang Bun Tian juga lantas menarik lengan baju Leng Ho U Tiong. Leng Ho U Tiong paham apa artinya, katanya segera, aku ikut melihatnya Tan Jing Sing lantas mencegahnya, apanya yang dilihat. Lebih baik kita minum arak saja di sini, kan lebih nikmat kita dapat minum arak sembari melihat catur, ujar Leng Ho U Tiong sambil ikut di belakang Hek Pek Chu dan Hiang Bun Tian. Tiada jalan lain, terpaksa Tan Jing Sing mengempit gentong araknya dan ikut ke ruang catur Hek Pek Chu. Alangkah luasnya kamar catur itu, di tengahnya ada sebuah meja batu dan dua buah kursi berkasur, selain itu tiada sesuatu benda lain. Di atas meja batu itu terukir papan catur yang bergaris malang melintang, kedua pihak tertaruh satu kotak biji catur, yang satu kotak warna putih dan kotak lain warna hitam.